...untuk melihat ada berita apa saja hingga siar hari ini bersama. ...saya akan mengajak Anda untuk keliling Sumatera Sobatan dan melihat tapi apa saja yang telah diperbincangkan di Sumatera Sobatan. ...saya akan mulai dari Provinsi Lampung terlebih dahulu di mana saat ini badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika ...pravinsi yang itu menghindari kepada warga untuk berhati-hati adalah pada tahan. ...perhatilah keadaan. ...perhatilah keadaan. ...mungkinan akan terjadi dalam beberapa hari ke depan ini termasuk banjir. Dan kaget stasiun bandara Radim Intan memproduksi CSA ekstrim akan melanda sampai berlangsung dari 3 hingga 5 hari ke depan. CSA ekstrim nanti yang akan berhubungan hujan lembut kemudian angin kencang disertai petir dan kisah ...terutama ini akan terjadi pada sering hingga maram hari. ...murut BAMKG Lampung, surah hujan di Lampung dipergerakan mencapai 20 hingga 30 militer per jam disertai dengan angin kencang. ...murut BAMKG, CSA ekstrim diambil di visi alat pertemuan angin di atas wilayah Sumatera Sobatan dan Kalimantan Darat ...jutan angin yang cenderung basah membuat surah hujan menjadi meningkat. Kita beralih ke informasi kedua, yaitu dari kandikatan Oko di mana saat ini penyakit DBD sudah masuk ke luayah organ komering ulu. Saat ini sudah ada 35 pasien yang dirawat inap dan ada 6 pasien anak-anak yang meninggal dunia. Memang satu orang anak-anak yang meninggal dunia ini dicarenakan selambatnya terdeteksi bahwa anak ini memiliki penyakit DBD. Setelah menyerang Kabupaten Oko Timur, kemudian saat ini DBD sudah masuk ke wilayah Kabupaten Oko. Saat ini sudah ada 35 pasien yang dirawat di rumah sakit umum daerah Batu Raja dan satu orang anak meninggal dunia karena wabah DBD. Penyakit meninggalnya anak berumur 3 tahun ini dicarenakan dari keselamatan rumah sakit, orang tua anak ini terlambat meneteksi penyakit dan saat melantarkan anak-anak rumah sakit, kondisi anaknya sudah sangat parah dan sudah dapat bersolong lagi. Di informasi DBD kita beralih ke Kabupaten Oko Timur, dimana saat ini ada sejumlah ruang jalan yang rusak. Saatnya adalah jalur lintas Sumatera Indralaya menuju Kalendang. Yang saat ini kondisinya asalnya banyak sekali yang berlebang dan ini sangat mengganggu dan saat mengganggu keselamatan para pengguna jalan-jalan lintas Sumatera ini. Dan jalur ini memang merupakan jalur utama untuk kerekonomian di jalur lintas Sumatera. Nah ini jalurnya sempat dilakukan perbalisan oleh Dinas Bekerjaan Umum Dina Marga Pusat dan baru satu tahun kondisi jalan lintas Sumatera sudah ditemukan kembali banyak lubang besar dan memang ada 6 titik kondisi jalan yang berubang besar dengan kedalaman yang bervariasi dari 20 cm hingga 30 cm. Perusahaan jalan ini diakibatkan oleh banyak sekali truk berubang besar terutama mendorong udara yang seringkali melintas di jalan ini. Dan tidak hanya di Kabupaten OOI, ini juga terjadi di Kabupaten Musi Banyu Asin, dimana latihan masyarakat ini melakukan demo menuntut pemerintah daerah untuk cepat memperbaiki jalan yang ada di Kabupaten Musi Banyu Asin ini, dan juga warga melakukan aksi demo dengan membakar dan untuk dapat menarik kehatian dan juga menggugah pemerintah agar cepat memperbaiki jalan ini karena jalan ini sudah bertahun-tahun dulu, saya sampaikan oleh pemerintah. Pertama, tadi informasi yang dapat saya sampaikan untuk Anda pepirsa di rumah dalam segmen Jendela Nusantara hari ini. Saya kemarikan ke studio Robert dan Gilang, silahkan. Baik, terima kasih yang gak terlihat di atas informasi Anda langsung dari Palembang, Sumatera Selatan.